Satwa rentan punah ini ditemukan warga terkapar mati di pesisir pantai Pulau Ambon, Maluku. Biris, di sekujur tubuh penyu belimbing yang berjenis kelamin betina ini juga terdapat banyak luka dan memar. Petugas menunggah kematian penyu belimbing ini akibat benturan benda keras, terindikasi menghindari perburuan. Memang selama ini penyu belimbing adalah satu dari enam spesies penyu yang kerap melintas di perarian Indonesia. Keeksotisan, morfologi tubuh dan telur yang dihasilkannya menjadi incaran banyak memburu. Warga desa Asilulu kecamatan Leihitu Barat, Maluku Tengah pun langsung menghubungi petugas ketika melihat bangkai penyu belimbing raksasa ini. Dari hasil identifikasi diketahui panjang penyu tersebut sekitar 180 cm, lebar badannya 140 cm, serta tinggi badan 50 cm. Lembaga konservasi dunia mengkategorikan penyu belimbing sebagai satwa yang sangat rancam punah. Selain perburuan, ancaman yang kini dihadapi populasi langka ini adalah rusaknya habitat pesisir yang kerap disinggahi sang penyu untuk bertelur. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.